Intro Tracklaying merupakan proses instalasi rel kereta yang dikenal juga sebagai aktivitas railway construction Peletakan rel dengan balas mengadopsi metode kontinus dengan bantalan tunggal Unit Tracklaying CPG500 bekerja bersamaan dengan unit kereta peletakan rel berbalas Mesin peletakan rel digunakan untuk memasang batang rel panjang 500 meter Jalur dengan kemiringan hingga 30 per mil tersebar di seluruh trase Jakarta-Bandung dengan total hampir 12 kilometer Dibutuhkan lebih dari 3 unit lokomotif motor untuk membantu proses tracklaying di sepanjang trase KCJB Ada pun terdapat 2 jenis track yang tersebar di seluruh trase KCJB yaitu balas the track dan balas less track Unit tracklaying adalah unit peletakan rel universal yang dapat digunakan di proses instalasi rel di balas the track dan balas less track Dibuat 2 stockyard balas sesuai dengan standar perkereta apian China Stockyard memastikan pasokan balas untuk aktivisas instalasi rel serta menjadi sentra pengangkutan balas menuju lokasi konstruksi Dilakukan pemasangan tiang dan penarikan garis untuk menjadi panduan arah jalan mesin peletakan rel Peletakan rel di atas bantalan balas tali kawat baja dikaitkan di batang rel dan ditarik dari bagian depan mesin peletakan rel Dipasang perlengkapan khusus berbentuk kepala ikan serta plat engsel untuk mengencangkan tali kawat baja dan rel panjang pun dapat ditarik maju ke titik pemasangan rel Kedua batang rel panjang 500 meter dimasukkan ke perangkat pemisah rel dan dilanjutkan ke dalam perangkat pendorong Perangkat pendorong rel mendorong rel panjang 500 meter ke bagian depan mesin peletakan rel Kereta pembawa bantalan rel bergerak mentransfer slipper ke mesin peletakan rel dengan derek gentry Mesin peletakan rel bergerak dengan kecepatan konstan di sepanjang garis pusat meletakkan bantalan demi bantalan sesuai dengan jarak antar bantalan yang telah ditentukan Bantalan karet dimasukkan ke dalam alur rel Rel diletakkan Saat mesin peletakan rel bergerak maju, secara otomatis rel panjang bergerak ke dalam alur bantalan rel yang telah terbentuk Batang rel kemudian dihubungkan dengan konektor sementara Alat penggulung ditarik ke badan penyimpanan alat penggulung di ujung depan mesin peletakan rel Setelah rel panjang terpasang, beberapa fastener atau pengait dipasang untuk memastikan jalur aman dan tidak bergerak saat dilewati oleh unit track laying yang masih menjalankan proses track laying hingga beberapa saat ke depan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!